Intro Kalian pernah dengar Tentang perempuan yang mati Mengenakan gaun merah Dia akan kembali untuk membalas dendam Dan tidak akan berhenti Sampai kalian semua mati Intro Yes ini dia Kata yang 3 November 2022 Di seluruh bioskop Indonesia Ya sini dia official posternya 3 November ya Teman-teman media Jadi boleh diberitakan Tidak tampak Dan juga teman-teman media Kita udah bersama dengan kita Tatyana Syafira Tatyana Silahkan kita boleh berfoto bersama dulu Mas Timo dan Kio Masyur Boleh pergi ini sebentar Nanti kita akan berikan kesempatan foto lagi setelah ngobrol Tapi ini untuk di awal Ini nanti yang Para guest Dari film perempuan bergaun merah Silahkan teman-teman media Oke Silahkan Sebentar Tunggu Mas Timo sebentar Oke silahkan teman-teman media Misir Dari rumah bergaun merah Mas Timo Cahyato Silahkan Mas Timo Dan juga Mas Will yang berada di tengah Boleh dito mikrofonnya Mas Dua Oke Siap Silahkan Sebenarnya perempuan bergaun merah Sebenarnya sebuah mitos atau urban legend Yang kita tuh cukup ini ya Kayak pernah denger gitu Kurang lebih kayak ya Tentang ya Sebuah sosok bergaun merah gitu lah Yang serem gitu Dan gue pribadi tuh Lumayan obses sama sosok itu gitu Dan gue Kalau ngebayanginnya tuh Serem Dan Dari situlah kita mencoba Nge-develop sebuah cerita tuh Based on Mitologi ini yang Akhirnya Menjadi sesuatu yang Menarik banget Menurut gue Gitu Ya sebenarnya Gak ada treatment yang spesial sih ya Kalau gue tuh Dari awal tuh Meng-establish tuh Relationship kita tuh Percaya gitu Gue percaya sama Teman-teman disini semua Dan mereka juga percaya sama gue Dan setelah itu udah enak sih Jadi Kita gak terlalu kayak Mikirin gak enaknya Atau kenyamanan Tapi kayak Ya demi untuk Kebutuhan cerita dan adegan itu sendiri Dan kita semua sepakat Kita mau menuju kemana Dan untuk production value Gue yakinnya film Adalah Kelihatan sebenarnya dari trailer tadi Dan Tapi kita Gue sama Timo sama Diproduksi Semua tuh Sepakat Jadi kita bikin sesuatu tuh Bukan hanya for the sake of Wah keliatannya canggih Atau sensasional gitu Balik lagi Untuk kebutuhan ceritanya sendiri Dan adegan-adeh itu sendiri Dan impact yang mau kita Penonton rasakan Itu apa gitu Dan kita Menuju ke sana aja Jadi yang di lifter itu Kutus ya Boleh Tanggal 3 November Kalau itu ya Mas Timo boleh dijawab Perkanyaan yang selagi itu Kalau tutup Kutusnya siapa tau Ada yang mau set up Iya Bisa jadi Kalau masalah Enggak sih Justru gue Keliatnya Will itu Saya lagi ya Maksudnya gue juga Liat Will juga Seorang seradara yang berbakat Dia juga Dan kerennya Dia punya dua sisi Satu Karena dia pernah jadi Astrada Dia juga sangat Paham dengan waktu Malahan Penyakitnya gue adalah Gue orangnya yang paling Bisa organize Dan si Will Secara di Astrada Juga Produser dan Sudadara iklan Juga dia sangat kenal Dengan keterangan waktu Makanya gue bilang Ini seminggu bisa gak Bisa sih Cuman ya Jadi gue Sama sekali Tidak Harus Nuntun tangannya Will Karena dari semuanya Itu di prep Udah kita kerjakan Maksudnya kita udah Saling discuss Oke sininya bakal Kayak gini nih ya Nanti Bagian gak nyamannya Disini nih Bagian yang kita Ekstrimnya disini nih Bagian yang Bakal Kelihatan horror banget Disini Jadi secara Dari situ Will udah Tugajalan sendiri Lu udah tua juga Lalu Banyak yang Marah 2019 Arwah itu Mulai menghentui kalian Setelah Kalian hilang Kalian ada yang tahu Tentang seseorang yang Kita jadi waktu itu Tugas pertama kita Waktu booking Frontier Adalah menyaring Beberapa ide-ide Yang datang ke kita Dan salah satunya Ide dari Will Dia membawa ide Film perempuan bergaul merah ini Tapi Selain dia fokus Di supernatural Dia juga fokus Di sebuah cerita misteri Yang menurut gue Gak kalah menariknya Dengan elemen Supernaturalnya itu Will menceritakan Kayak sebuah cerita khusus Dimana Bukan cuman mengenai Template Supernatural pada biasanya Tapi juga ada Kayak Benang merah Atau kayak Suplot yang berjalan terus Jadi Semacam Bomak Yang sangat gue suka Dan juga Dia mengambil Elemen supernaturalnya Dari budaya Yang gue rasa Masih jarang Di eksplor Di film Indonesia Terima kasih Teman-teman Dari media Sudah datang Frontier itu terdiri Karena Mungkin bisa dibilang Kekompatan Gue dengan Pak Wiki Dari screenplay Kita berdua Sama-sama Mikir kayak Oke Kita harus punya Sebuah Mungkin sebuah PNTH Yang bisa berjalan Khusus di genre Jadi emang Eksklusif untuk genre Doang Mau comedy Nantinya Atau mau horror Mau action Yang penting Kita emang Memutikan bahwa Frontier itu tuh Sangat Setia dengan Genre yang Yang biasanya Gue laksanain Jadi Kita pengen juga Kita ngeliat arus Perfilmen Indonesia Kayaknya sekarang Terutama sekarang Kita bisa lihat Makin lama Dunia genre Indonesia Makin bagus Menurut Saya yakin Semua orang Yang setuju ini Terutama Dengan adanya Pengapis setan Dan yang lain-lain Kita ngeliat kayak Oke Kita garap ini dengan serius Bagaimana cara kita Bikin sebuah Film horror Atau action Atau juga Tapi dengan Langkah yang lebih Spesifik Dengan Membuktikan kecintaan Kita terhadap genre ini Terutama gue Gue suka banget Tempat film-film kayak gini Jadi Gue pikir Oke gue pengen Buat company ini Frontier Artinya Mudah-mudahan Berarti garisan depan Untuk film-film genre Indonesia Siang Siang Tatiana Terima kasih Aku seneng banget Hari ini Bisa Apa ya Ikut Untuk pertama kalinya Menyaksikan trailernya Rame-rame Sama teman-teman juga Masih agak speechless sih Karena Projek ini Karena Projek ini adalah Projek yang udah Cukup lama Dinantikan juga Untuk bisa Menyaksikan trailernya Dan Sangat puas Melihat trailernya Karena Benar-benar bikin Tegang ya Tegang Seru Penasarannya Dapet banget Dan Makin gak sabar Untuk konten filmnya Yes Makin gak sabar Buat tonton Ada game yang bikin Stress sih Hampir semua ya Tapi Buat aku Sebenarnya itu juga Penting sih Karena memang Perasaan itu Kutu di channel Untuk pendidikan Karakternya juga Tapi kalau ditanya Adegan yang paling Penyulitan itu Mungkin tadi di trailer Juga ada sih Kayak Kita sempet Shooting Satu adegan Underwater Dan itu Untuk shooting itu Juga butuh Pertiapan Sempat ada Sesi khusus Buat latihan Shooting underwaternya juga Teknis banget Tapi Sangat-sangat Berkesan Dan Waktu shooting Ada sih Jujur Kayak Apok nih Kayaknya gak mau lagi Ini shoot yang horror Tapi Begitu udah lewat Mungkin juga ya Jadi Ya pokoknya Excited banget Buat semuanya Nanti bisa menyaksikan Selanjutnya Di tanggal 3 November Oke Kalau tuan berguna ini Aku bertrans Dari Dinda Dinda itu Salah satu teman Di kampus Bareng sama Karakter Pemain-pemain lain Disini Dan disini Ceritanya Aku adalah Sahabat dari Tara Salah satu teman kita Yang menghilang Dan Disini Dinda lah Yang berusaha Untuk memacangkan Misteri kenapa Dan kemana Tara Yes Itu dia Terima kasih Tatiana Kalau Renval Hadi Gimana Pak Lo setelah melihat Opsial trailer Dan boleh jelasin sedikit Tentang karakter lo disini Oke Assalamualaikum Selamat datang Selamat datang Untuk media Terima kasih Sudah nanti Terima kasih Waktu datang Pastinya setelah Lihat tadi Wah Bener-bener Gak tau sih Gak kebayang juga Dan intens banget ya Seneng banget Akhirnya Bisa hari ini Ikut menyaksikan Dan ikut Kaget sih Gak expect banget Bakal Seintens itu Disini Saya berperan sebagai Putra Putra adalah Pacar dari Kara Kara itu yang diperangkat oleh Stella Corellia Yang mana sahabatnya Dari Tatiana Dan teman-teman yang ada juga Betul seorang yang Berusaha aja Sebenarnya Dan sahabatnya Kekasihnya Dan dia turut Diridiki kejelangan Sama pacar Yes Sama pacar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati